Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di sol 8 9 10 dalam pembacaan kartu tarot untuk prediksi cinta Zodiac Virgo di minggu ketiga bulan Mei 2021 dan menyalah izin malva izin ya mohon maaf lahir banget dan batin semoga hari-hari anda bahagia ya bertemu dengan keluarga ya oke saya save dulu kartunya ya doha ya langsung saya berikan saya 10 kartu untuk pembacaan percintaan Zodiac Virgo minggu ketiga wah apa ini Aduh kartu pertama aja udah ada Seven of Swords ya ini berarti ada energi manipulatif disini atau belum bisa move on kemudian dari penggunaan lama ya kemudian ada Queen of Pentacles sepertinya ada yang kesepian nih Aduh Virgo ada apa dengan mau Virgo bertanya-tanya tentang sesuatu gitu oh what do you feeling oke di kartu pertama ada Seven of Swords Queen of Pentacles King of Swords ya King of Swords ya yang pertama Queen of Pentacles eh eh sorry sorry yang keempat ada Eight of Wands yang kelima ada Six of Wands ya yang keenam ada Nine of Pentacles kemudian ada ketujuh Ace of Swords ya yang ke-delapan ada King of Pentacles yang kesembilan ada Three of Cups yang ke-sepuluh ada Eight of Cups oke disini ada energi manipulatif atau seseorang yang anda fokuskan ini dia masih membawa-bawa kenangan di masa lalu tentang seseorang ya atau kalian yang mungkin memanipulasi keadaan karena kalian sedang menjalani hubungan terpatri atau kalian memiliki hubungan lain selain dengan dia gitu ya disini saya melihat di Queen of Pentacles ada yang merasa kesepian dan bertanya-tanya tentang apa sih arti hubungan ini ya mungkin beberapa dari kalian sedang fokus dalam terlalu fokus kepada keuangan sehingga kalian tidak punya waktu dengan pasangan kalian sehingga disini dia merasa tidak balance tidak puas dengan hubungan ini sehingga dia masih gimana ya berputar-putar mencari yang lain atau kalau ada hubungan dengan mantan ya mau tidak mau ya dia masih sharingnya oke kemudian di King of Swords kamu akhirnya mengambil ketegasan ya berapa dari kalian mungkin berdiri dengan seorang yang agak cerewet ya seorang yang cerdas tajam ya cara bicaranya itu sangat pedas ya tetapi dia karena dia terlalu memakai logika gitu dia nggak pakai hati dan perasaan nah namun disini jika kalian sudah merasa hubungan tidak balance atau kalian mencurigai sesuatu kalian akan mengambil ketegasan gitu ya karena kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri jadi ya kalian harus mengambil tanggung jawab terhadap diri kalian apapun keputusan kalian ya kalian adalah pribadi yang tegas ya oke terlepas dari kesetiaan kamu kekecewaan kamu terhadap energi manipulasi dari pasangan kamu ini kamu ah bijaksana kamu memakai logika ya kamu tidak segan-segan apa mengambil keputusan atau mengambil tanggung jawab atas diri kamu ya terhadap eh ya apapun gitu karena kamu eh adalah tipe yang bijak terhadap diri sendiri jadi kamu tidak mudah ya tidak mau eh termanipulasi gitu ya kamu sudah punya proteksi diri dengan logika-logika kamu ya eh tapi kamu bukan kalau pasangan kamu ini saya melihat disini ini bisa vice versa ya mungkin pasangan kamu ini yang eh memiliki logika tinggi menggunakan logika saja eh tetapi kamu yang menggunakan logika dan perasaan ini perfect ya kemudian di eight of one saya melihat disini eh beberapa dari kalian mungkin ada rencana-rencana ya yang sudah tersusun rapi gitu untuk eh eh menemui kamu mungkin saja dia akan eh menyusun satu rencana untuk datang lagi kepada kamu karena ada sesuatu yang dia rasa ternyata kamu lah ya yang membuat dia merasa menang ya kamu lah yang membuat mendukung dia selama ini ya sehingga dia harus putar balik lagi ya dia harus datang ke kamu gitu mungkin dia akan lebih serius kali ini ya dia akan datang kepada kamu ya karena disini ada six of one kemudian ada nine of pentacles saya lihat disini ya beberapa dari kalian ini pandai mengatur diri ya pandai apa ya eh ketika dia datang nanti saya lihat disini kalian sudah menjadi pribadi yang lebih baik kalian sudah lebih kuat disini karena eh kalian adalah jiwa yang bebas gitu ya apapun masalahnya kalian kalian tetap adalah jiwa yang bebas kalian tidak terpengaruh oleh apapun karena kalian mengandalkan diri kalian sendiri kalian tidak menggantukan harapan terlalu berlebihan kepada orang lain gitu kalian adalah jiwa yang bebas kalian adalah jiwa yang bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri kalian tahu bagaimana cara yang bijak memperlakukan diri kalian ya inilah yang membuat dia tertarik kepada kalian begitu kuat ya hmm 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 kemudian disini saya melihat ada Ace of Swords ya ya ee mungkin disini ee tekadnya sudah bulat untuk memilih kamu ya ee karena ada Ace of Swords ya dan disini ada King of Pentacles sepertinya ee dia tahu dia tahu kenapa dia memilih kalian karena King of Pentacles ini kalian adalah pribadi yang dewasa ya kalian adalah pribadi yang matang gitu yang mengerti cara apa membawa diri bersikap gitu bersikap di hadapan orang lain gitu ya hmm dalam hal pekerjaan karir ya dalam hal percintaan atau menyelesaikan masalah apapun kalian bisa nih ya karena ada King of Pentacles ya ee dia melihat kalian ini adalah pribadi yang ee fokus terhadap karir kalian dan tidak terlalu ee mendewakan yang namanya cinta gitu ya karena mungkin kehidupan kalian yang ee di masa lalu kalian mungkin ee hidup dalam ee masalah-masalah yang membuat ee kalian harus fokus kepada keuangan kalian untuk menyelamatkan diri kalian dari ketergantungan ya mungkin keluarga kalian ee ada yang salah satu dari kalian mungkin menjadi tulang punggung jadi kalian ini membentuk kalian menjadi pribadi yang dewasa gitu pribadi yang pandai mengatur ee keuangan kalian pandai mengatur fokus kalian ya pandai mengarahkan diri kalian kemana gitu kalian pandai membentuk diri kalian ya akhir gue ya kemudian di tree of cups kalian juga enjoy dengan ee kalian jiwa yang ee memiliki jiwa sosial tinggi kalian bisa ee mudah beradaptasi ya dan ee kalian memiliki ee apa ya hubungan baik dengan orang-orang sekitar ini membuat dia sangat tertarik kepada kamu karena kamu bisa dibawa kepada keluarga dia jadi dia mengetahui karakter kalian ini ee sepertinya akan baik jika diperkenalkan dengan keluarga dia gitu ya karena sikap kalian yang manis ya dewasa ya yang ya berjiwa sosial ya pandai bergaul ya pandai berbicara juga pandai mengambil hati juga jadi kayaknya dia melihat kali ini cocok nih buat saya bawa ke rumah cocok nih buat saya perkenalkan dengan keluarga saya ya walaupun ada yang sudah menikah ya saya melihat disini ada hubungan yang lebih kuat lagi karena pasangan kalian akhirnya menyadari bahwa ee terlepas dari setiap problem yang kalian sudah hadapi dia menyadari bahwa ternyata kamu adalah satu-satunya yang bisa memahami dia yang bisa diandalkan ya karakter kalian bagus sekali ya kemudian disini ada egg of sword semuanya disini ya hmm berapa dari kalian mungkin tidak puas dalam hubungan ini karena ee kalian melihat pasangan ini kalian ini mungkin sedikit cuek dari kalian sehingga kalian memilih untuk healing dulu untuk sementara ya ee healing untuk menguasai karena disini ada the magician kalian healing untuk menguasai suasana ya menciptakan suasana baru atau mencairkan suasana hati kalian berdua untuk bisa menyatu lagi oke jika dia datang terimalah ya dengan bijaksana ya dengan kiwi namun jangan lupa tanamkan kiwi bawaan kamu tetap harus dijaga supaya siapapun yang datang mereka tetap menghargai kamu oke virgo sampai disini dulu pembacaan saya semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih